A untuk unit 6 dengan judul Hot and Cold Places Tempat-tempat dingin dan panas Nah, berarti ini mengenai suatu tempat Oke, kita baca dulu The Atacama Desert is in Chile Chile is in South America The desert is very hot and dry It only rains a few times a year The Atacama Desert lies between mountains It is sometimes rainy on the mountains But the desert stays dry It is hard for people, animals and plants to live there Antarctica is very cold There is a lot of ice But it doesn't rain a lot So, Antarctica is a desert too It is hard for people, animals and plants to live in Antarctica too Because it is so cold there Ya, saya terjemahkan Gurun Atacama berada di kota Chile Chile itu ada di Amerika Selatan Gurun tersebut sangat panas dan kering Ya, oke It, gurun tersebut juga Oke, it only rains Di sana atau di gurun tersebut Datang hujan hanya sesekali dalam setahun Ya, gurun Atacama terbentang di antara pegunungan Ya, gurun tersebut Ya, it is sometimes rainy on the mountains Ya, ini tidak diterjemahkan di sini Jadi, kadang-kadang turun hujan di pegunungan Tetapi, di gurun Atacama tersebut tetap kering Ya, di pegunungannya hujan Tapi, gurunya tetap kering Sangat susah atau Susah atau sulit bagi orang-orang Hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman Tumbuh atau hidup di sana There itu adalah keterang tempat Yang disebutkan sebelumnya Berarti, there menuju ke Atacama Desert Oke, paragraf kedua Antartiga sangatlah dingin Ya, ada, there itu kalau di depan itu artinya ada Ada banyak es tetapi tidak banyak hujan Atau tidak turun hujan Oke, it doesn't rain a lot Berarti, kalau diterjemahkan secara perkata Tidak turun hujan banyak Berarti, jarang hujan turun di sana Begitu cara menerjemahkannya ya Jadi, Antartika itu adalah sebuah gurun juga Ya, sulit bagi orang-orang Hewan dan tumbuh-tumbuhan Hidup di Antartika juga Karena Cuaca di sana sangat dingin Oke, nah begitu ya Ini adalah kosa kata yang menurut saya sangat penting untuk dipahami Coba kita cek Desert Desert, itu artinya burun Chile Kota Chile South America, Amerika Selatan Hot, panas Hot nanti kebalikannya atau antonimnya cold Hot, panas Cold, dingin Dry, kering Wet, basah Ya, seperti itu antonimnya Rain, hujan Rain itu kata kerja Tapi kalau rainy Itu kata sifat Artinya musim hujan ya A few times Sesekali Lies Terbentang Between Di antara Mountain Gunung Tapi kalau ada esnya Mountain Seberarti gunung-gunung Atau pegunungan Sometimes Kadang-kadang Rainy Ini yang saya bilang tadi Musim hujan Oke Stay dry Tetap kering Hard Hard Susah Atau sulit Sulit Atau susah People Orang-orang Kalau satu Dia person Kalau people Itu lebih dari satu orang Itulah termasuk Kata-kata benda Yang tidak pakai es Kalau tadi ada Foot Kaki Satu kaki Kalau dua kaki Feet Oke Tooth Satu gigi Kalau dua gigi Atau lebih dari dua Teeth Nah ini juga Kalau person Satu orang Kalau dua orang Atau lebih People Oke Animals Hewan-hewan To live Artinya hidup Ya Seperti itu Mudah-mudahan dengan Memahami Apa Terjemahan teks ini Nanti bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan Sesuai dengan Teks yang ada Mengenai Tempat-tempat Dingin dan panas Mengenai Atau kama dan antar sika Terima kasih